Selamat pagi Shalom, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 6 September 2022. Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita meminta kekuatan serta tuntunan roh kudus, mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak Kekasih jiwa kami, kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi ini oleh karena berkat dan kasih-Mu sehingga kami boleh menemui hari yang baru dalam hidup kami. Di hari yang baru ini Tuhan kami mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan ampuni salah dosa kami, terima kami Tuhan yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu dari Yeremia 19 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan dengan judul Pelajaran dari Buli-buli yang Pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah ben hinom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan hai Raja Raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan Malapetaka ke tempat ini sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada ala asing dan telah membakar korban di sini kepada ala lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh Raja Raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi tovet dan lembah ben hinom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan perancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini. Dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan ku pecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Taufet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan ku lakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan dan kepada penduduknya aku akan membuat kota ini seperti Taufet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para Raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Taufet. yakni segala rumah yang ada di atas sotonya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada anak lain. Ketika Yeremia pulang dari Taufet kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bermubuat berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Amin. Dari bacaan kita tadi dari Yeremia 19 ayat 1-15 pagi ini kita akan merenungkannya dalam tema Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan bayangkanlah bagaimana sulitnya hidup kalau tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Lebih mudah seekor kuda berjalan ke suatu tempat yang baru sama sekali daripada seorang muda yang hendak pergi ke tempat yang tentangnya ia belum pernah mendengar apapun. Kuda bergerak dengan naluri tetapi manusia bergerak dalam kesadaran dan tanggung jawab atau kebebasan memilih memenuhi panggilan hidupnya. Dalam rangka itulah mendengar firmannya menjadi kenisjayaan. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan tidak mendengar dia akan mendatangkan hukuman yakni hukuman sebagai wujud lain dari kasih yang agung, kasih yang tidak membiarkan umat menjadi binasa selamanya. Gambaran dari hukuman-hukuman yang amat mengerikan disampaikan melalui nubuat Nabi Yirmiyah, puncaknya adalah munculnya sifat dan tindakan kanibal, yaitu manusia memakan daging manusia, ayat 9 bacaan kita tadi. Ini adalah gambaran masyarakat yang tidak bisa memperbaiki dirinya lagi menjadi seperti tembikar yang pecah. Bapak ibu saudara gambaran yang sedemikian mengerikan itu bukan muncul sekonyong-konyong melainkan sebagai akibat dari sikap tidak mendengar dan keras kepala dari umat yang sangat disayanginya, ayat 15 bacaan kita tadi. Sikap tidak mendengar telah melahirkan kehidupan beragama yang rusak sama sekali. Penyembahan kepada ilah lain sampai pada bentuk penyembahan yang sangat bodoh, yakni mengorbankan anak sebagai persembahan. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan, hidup tidaklah mungkin tanpa mendengar firman Tuhan. Seperti dalam salah satu semboyan reformasi, shola skriptura, selalu terbuka dan sedia mendengarkannya akan membawa kita terus bertumbuh dalam hidup yang semakin berkenan kepadanya. Secara praktis, itulah jalan benar dan sejati untuk membangun pribadi dan hidup bermasyarakat yang memuliakan Tuhan. Amin. Setelah kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kembali kita meminta kekuatan serta tuntunan roh kudus, mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak kekasih jiwa kami, kepadamu Tuhan pada pagi ini kami datang bersyukur untuk firmanmu yang sudah boleh kami baca bersama-sama, bahkan kami boleh merenungkannya. Terima kasih Tuhan, firmanmu boleh mengajak kepada kami untuk senantiasa sedia mendengarkan engkau yang akan membuat kami bertumbuh dalam hidup yang semakin berkenan kepadamu. Pimpin kami ya Tuhan untuk senantiasa menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh roh kudus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sekalian. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Tuhan jaga dan peliharakan kami, di dalam kami boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, mari Tuhan sertai kami, mampukan kami untuk melakukannya itu dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terus berdoa juga ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Mari Tuhan kuatkan iman mereka senantiasa, biarlah kami sama-sama tetap merasakan bahwa kasih Tuhan berlaku bagi kami semua. Yang berada dalam kesusahan Tuhan hiburkan, yang berada dalam keputus asaan, berikan pengharapan. Biarlah ya Tuhan dalam kehidupan kami, kami boleh menjalannya dengan penuh sukacita dan senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami pada pagi hari ini. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton!